Ratusan sopir truk berunjuk rasa di kantor PT. Pertamina Fuel Terminal Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka menuntut agar penghentian pasokan BBM Solar Subsidi di SPBU Martandu yang telah diberi sanksi oleh Pertamina segera dicabut. Sopir truk berunjuk rasa di kantor PT. Pertamina Fuel Terminal Kendari, Sulawesi Tenggara. Sopir truk berunjuk rasa dilakukan dengan cara memblokade jalan keluar masuknya mobil tangki yang akan mengantar dan mengisi pasokan BBM ke sejumlah SPBU dan bandara yang berada di kendari. Akibatnya penyaluran BBM terhambat selama tiga jam. Aktivitas penyaluran BBM kembali normal setelah polisi membuka blokade dan mengatur arus lalu lintas. Kedatangan ratusan sopir truk meminta agar sanksi penghentian pasokan BBM Solar Subsidi di SPBU Martandu segera dicabut. Agar ratusan sopir truk dapat kembali mengisi BBM di SPBU tersebut. Jadi kesepakannya teman-teman itu, mereka tetap mengharapkan cepat dilakukan di SPBU Martandu. Untuk penyaluran sempat terhambat sedikit karena banyaknya mobil yang parkir tidak beraturan sehingga pihak kores tak kendari menurunkan unit lalu lintas untuk melakukan pengaturan kendaraan-kendaraan masap pengunjuk rasa yang menutup jalur keluar masuknya mobil tangki. Sebelumnya, Pertamina Patraniaga memberikan saksi kepada SPBU Martandu karena melakukan sejumlah pelanggaran penyaluran solar subsidi. Dari Kendariu, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, Ayus melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, sudah sepekan warga di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami krisis air bersih karena tercemar limbah. Pemkot Bekasi pun akan mengandalkan air Kali Malang sebagai sumber baku air. Sepekan terakhir ini, warga di Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, alami krisis air bersih. Hal ini lantaran, pasukan air bersih dari pihak Perum dan Tirta Patriot dihentikan sementara setelah aliran Kali Bekasi yang merupakan sumber air baku untuk produksi air bersih tercemar limbah industri. Pemkot Bekasi pun akan mengurangi ketergantungan pemakaian air Kali Bekasi dan mengandalkan air Kali Malang sebagai sumber baku PDAM Tirta Patriot. Persoalannya adalah karena air baku di Kali Bekasi sedang tercemar. Oleh karena itu, besok Senin kita akan melakukan pipanisasi, jadi mengambil air baku langsung dari Kali Malang. Itu pasti membutuhkan waktu, memang kemungkinan 3-4 bulan sampai ke depan. Oleh karena itu, dalam waktu yang pendek ini, yang kita lakukan adalah memberikan kepastian warga masyarakat yang memang masih bisa dilakukan dengan kapasitas pompanisasi yang ada oleh PDAM dipompa. Tetapi kalau yang enggak, saya sudah perintahkan seluruh aparatur bergerak, apakah pemadam pemakaran, kemudian BBBD, yang memiliki memang tangki-tangki air yang ada. Dampak dari pencemaran ini, distribusi keperluan ribu pelanggan PDAM terhenti. Pemerintah diminta cepat mengatasi pencemaran Kali Bekasi, yang bukan kali ini saja terjadi, namun terus berulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadz Hidayat, INews melaporkan. Terima kasih.